Halo, selamat datang kembali di channel TV Tetangga Hari gini siapa sih yang gak tau dengan cosplay? Nah, cosplay sendiri merupakan istilah buatan Jepang yang artinya hobi dalam menggunakan pakaian beserta aksesoris dan rias wajah seperti yang dikenakan oleh toko-toko dalam dunia anime, kartun Jepang, ataupun video game Nah, ternyata cosplay ini udah melegenda hingga muncul di setiap negara loh guys Apalagi banyak banget festival-festival Jepang yang selalu memasukkan cosplay di dalam acaranya Namun, tau gak guys banyak banget cosplay-cosplay terunik dan pastinya bikin kalian tertawa Mungkin karena kurang budget buat bikin kostumnya kali ya Berikut cosplay-cosplay terunik yang pernah ada Guys, bagi kalian pecinta cosplay siapa sih yang gak tau sama pria lucu satu ini Pria ini selalu menunjukkan bagaimana caranya membuat atau memperagakan tokoh-tokoh kartun namun dengan modal yang mirip Beberapa karya pria ini diabadikan oleh foto guys Nah, seperti pada gambar berikut ini dia mencoba merubah penampilannya seperti Piccolo pada film Dragon Ball Namun, dia menggunakan sayur-sayuran dan cabai hijau yang ditempelkan ke wajahnya Nakak banget kan guys Ada juga seperti Begita dalam film Dragon Ball namun menggunakan roti-rotian kayak gini Nah, karena asinya dianggap nyeleneh dan kreatif banget Pria ini sempat viral akibat karya-karyanya yang unik banget Coba deh bisa gak nih kalian bikin kayak pria satu ini Gokil banget kan Guys, tau gak nih pria ini sedang menjadi cosplay apa? Nah, pasti pada bingung kan? Pria ini sedang menjadi cosplay lampu pada intro logo Pixar Pixar sendiri merupakan studio animasi komputer yang berada di California Beberapa film-film animasi terkenal diciptain disini guys Seperti Toy Story, The Incredible, Monster Inc, dan masih banyak lagi Gimana nih guys, sudah mirip belum cosplay pria ini dengan lampu pada intro Pixar? Hebatnya pria ini bisa kepikiran loh guys buat cosplay lampu Pixar Seorang pria bernama Dan Kettle membuat cosplay yang gila banget Dia menciptakan kostum dua dimensi dari toko-toko permainan Nintendo Nah, yang unik pakaian yang diciptakan Dan Kettle seperti membuat ilusi di mata kita guys Seakan-akan kita bener-bener memasuki dunia dua dimensi Akibat kehebatan pria ini, dia pun selalu menduduki cosplay terbaik sepanjang tahun Buat pecinta Iron Man ternyata ada juga kostum Iron Man paling mirip dengan aslinya Kostum ini diciptakan oleh Wayne dan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun guys Karena membutuhkan ketelitian yang tinggi Apalagi yang hebat di bagian tangan dan punggungnya bisa mengeluarkan asap layaknya api guys Wih gokil banget kan? Pria ini juga sering banget menciptakan kostum yang gak biasa Dan mencampurkan perangkat elektronik di dalamnya sehingga bisa menambah keindahan guys Siapa sangka ternyata Wolverine juga suka main aplikasi TikTok Ialah Henry Sibala dengan wajahnya yang katanya mirip banget dengan Wolverine Nah di Indonesia sendiri, cosplayer udah memiliki banyak banget pengikut ataupun fans Ada juga pria yang menjadi genji dalam film Pro Zero Walaupun mukanya beda, yang penting stylenya sama ya kan guys Namun banyak juga lho cosplay asal Indonesia yang cantik-cantik seperti Lola Zieta, Mayumi Rina, dan sebagainya Tentunya bakal manjain mata kalian kalau datang ke festival Jepang guys Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya